Inilah detik-detik serangan udara Israel ke sejumlah infrastruktur Hezbollah. Rekaman serangan itu dirilis Israel pada selasa 24 September 2024 yang menunjukkan serangan udara terhadap lokasi Hezbollah di Lebanon. Serangan udara itu terjadi di beberapa wilayah Lebanon Selatan dan menargetkan infrastruktur Hezbollah, termasuk gudang penyimanan senjata dan lokasi peluncuran roket Hezbollah. Serangan itu dilancarkan pada selasa 24 September 2024. Sebelumnya pada hari Senin, Israel juga melancarkan serangan ke Lebanon. Serangan itu dilaporkan menewaskan lebih dari 490 orang. Korban tewas itu termasuk anak-anak dan wanita. Retetan serangan Israel itu disebut sebagai serangan paling mematikan sejak perang tahun 2006. Militer Israel pun memperingatkan warga sipil Lebanon untuk segera mengungsi dari wilayah Lebanon Selatan dan Timur. Pasalnya, Israel berencana melakukan perluasan serangan udara terhadap Hezbollah. Israel menduga lokasi Hezbollah telah menyebar luas di seluruh wilayah Lebanon. Militer Israel pun menyerukan serangan besar-besaran terhadap Hezbollah di Lebanon Selatan. Di sisi lain, Hezbollah juga tak tinggal diam dan terus melancarkan serangan balasan terhadap Israel. Pada Senin, Hezbollah menembakkan buluhan roketnya ke wilayah Israel. Mereka menargetkan pangkalan militer dan fasilitas perusahaan pertahanan Rafael di Haifa. Hezbollah menegaskan pasukannya akan terus bertempur sampai genjatan senjata di Gaza tercapai. Sementara itu, konflik Israel-Hezbollah ini dikhawatirkan memicu eskalasi perang di Timur Tengah. Terima kasih telah menonton!